Buat teman-teman yang nyari Voice Recorder, saya rekomendasikan ini dari Sony ICD-BX240. Tetapi sebelum lanjut reviewnya, jangan lupa subscribe dulu. Kita let's go. Yang pertama, ini modelnya sangat unik, kecil, bisa dimasukin ke saku ya. Kita lihat tampilan depannya seperti ini. Dan di paling atas, kita akan review satu persatu untuk part and control-nya. Di sini nomor satu ada built-in microphone, ini buat microphone-nya ya, built-in microphone-nya. Yang kedua buat headphone, jack. Dan yang ketiga itu ada buat microphone ya, jack plug-in power-nya. Kemudian di sini ada buat operation indicator ya. Kalau sedang berjalan ada indikatornya. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada buat speakernya seperti ini. Buat speakernya besar. Buat tombol-tombolnya ada di depan. Nah, di sampingnya, ini ada buat volume. Ini ada buat volume. Kecil dan besarnya. Divide dan eras ya, buat menghapus. Rekaman. Kemudian yang selanjutnya, di samping kirinya ini buat cas atau buat indikator. Ke laptop juga bisa. Bisa di cas ini buat pengecasannya dan tombol power on off-nya ya. Di belakangnya ini ada bisa buat baterai. Di dalamnya ada baterai. Bisa di cas, bisa pakai baterai ya. Kemudian selanjutnya, untuk yang di depan ini ada tombol play dan rekaman ya. Untuk play dan rekaman. Kemudian di depannya, ini kita bisa dibuka ya. Hasilnya seperti ini, lebih bening ya. Lebih kelihatan bening untuk layar LCD-nya. Kita akan coba, kita akan coba merekam. Jadi untuk merekam tinggal untuk indikatornya, untuk build-in mikrofonnya, yang di depan itu bisa langsung, tanpa harus pakai mic juga bisa. Kita langsung di, kita rekod saja untuk suaranya. Kita akan coba, kita akan pakai, coba untuk mikrofonnya ya. Kita akan coba pakai mikrofonnya. Untuk di atasnya ada speaker sama jack, buat jack audio juga ada. Kita akan pakai yang merahnya ya, pakai jack yang buat mikrofonnya ya. Kita pakai mikrofonnya. Ini adalah voice rekaman ya, langsung dari Sony-nya ya. Ini suara hasil rekamannya, lumayan. Untuk vlog juga bisa, buat nanti editing, editing-editing atau buat record suara yang memerlukan waktu, apa. Jangka yang, waktu yang panjang, bisa menggunakan ini. Ini sangat cocok buat vlog-vlog, buat record, buat pembuatan video. Ini sangat recommended. Silahkan untuk cek harga, bisa cek di deskripsi ya. Bisa cek di deskripsi untuk harganya. Recommended banget, mereknya dari Sony. Oke kalau rekaman sudah kita buat, kemudian kita mau hapus, biar memorinya berkurang, boleh disamping kanannya ya. Sampingnya itu ada eras. Eraser tinggal di klik saja untuk erasernya. Klik sekali. Kemudian setelah di klik sekali, klik yang kedua kalinya. Dan secara otomatis. Dan secara otomatis akan terhapus ya. Akan terhapus secara otomatis. Fungsinya, buat face recorder ya. Di rekomendasi banget, sangat bagus sekali. Ini recommended banget, untuk yang produk dari Sony, ICDPX240. Untuk harga, silahkan bisa cek di deskripsi ya. Itu saja reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau lagi mencari face recorder ya. Satu bunalnya itu dapat sarungnya, dapat casnya ya. Kalau micnya tidak dapat, yang dapat you cas, tempat sarungnya. Terima kasih telah menonton!